PPDB jalur prestasi bisa menjadi harapan terakhir bagi siswa baru untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Sebab kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini, isu PPDB yang bernakso untuk jalur zonasi diharapkan bisa selesai. Karena apa? Karena sebenarnya sangat besar sekali pengaruh bagi masa depan siswa yang bergantung pada proses seleksi penerimaan siswa baru ini. Sahabat sekalian, penerimaan siswa baru atau PPDB berdasarkan zonasi memang menuai pro dan kontra. Selanjutnya ada di depan mata kita lewat jalur PPDB untuk jalur prestasi. Dimana untuk jalur prestasi ini, kuota maksimalnya sebesar 20%. Tahu apa saja syaratnya dan kemudian bagaimana rangkaian pendaftarannya? Penerimaan siswa baru jalur prestasi SEP, SMA, dan SMK di DKI Jakarta Yang pertama kita harus tahu adalah bagaimana rangkaian untuk jalur prestasi ini. Ini dia proses mulai dari pendaftaran dan seleksi yang akan berlangsung mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2020. Pengumumannya ada di tanggal 3 Juli 2020. Bagi siswa yang dinyatakan lolos dari jalur ini, wajib untuk melakukan daftar ulang, tempatnya pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2020. Selanjutnya, kuotanya seperti apa jalur prestasi ini? Bagi siswa yang namanya atau NIK terdaftar di kartu keluarga di DKI Jakarta, untuk SMP dan SMA kuotanya sebesar 20%. Untuk SMK, 50%. Sementara untuk mereka, siswa-siswa yang NIK-nya terdaftar di kartu keluarga luar dari DKI Jakarta ada sebesar 5%. Untuk mereka, baik itu SMP, SMA, maupun SMK. Lalu apa saja yang menjadi syaratnya untuk jalur prestasi ini? Prestasi adalah jalur bagi mereka yang memiliki prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Namun tetap saja ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam jalur prestasi ini. Yang pertama, bagi siswa SMP, ada usia maksimal 15 tahun. Untuk SMA dan SMP, usia maksimal adalah 21 tahun. Selanjutnya, wajib untuk menyertakan kartu keluarga dan juga menyertakan nilai rapor 5 semester terakhir. Dikata baik-baik, ini menjadi syarat daftar di jalur prestasi. Bicara soal jalur prestasi, tidak hanya prestasi akademik berdasarkan nilai rapor saja dan akreditasi dari sekolahnya, tetapi juga ada prestasi non-akademik. Apa saja yang menjadi syarat-syaratnya? Calon siswa wajib menyertakan sertifikat mereka yang menyertakan mendapatkan juara 1 sampai 3, baik itu di tingkat lokal maupun internasional. Prestasinya dari bidang apa saja? Bisa dilihat dari bidang olahraga sampai ke paskindera, di mana sertifikatnya itu dikeluarkan oleh instasi pemerintah dan atau induk organisasi yang resmi. Yang pasti harus dipastikan bahwa seluruh sertifikat merupakan prestasi kejuaraan, bukan ekspedisi. Dan yang paling singkat dikeluarkan dalam bulan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran BPDB ini. Ini menjadi penting, karena apa? Karena ini nantinya menjadi pertimbangan siswa yang memiliki nilai yang sama, kemudian prestasinya akan dilihat. Dan diutamakan yang memiliki prestasi internasional terlebih dahulu untuk bisa diterima. Dan kesempatannya lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki prestasi di tingkat kotak. Dan untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di situs-situs BPDB, ya. Di situs BPDB DKI Jakarta bisa dilihat dan apa saja syarat-syaratnya seperti apa, nanti bisa dilihat di sana. Jadi, ini saja kepada sahabat semua. Saya merasa tertanggung juga untuk kita sama-sama berbagi. Berkaitan dengan hal tersebut, memang banyak sekarang ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Semoga siswa-siswa yang kemarin terpentam dari jalur afirmasi, zonasi, bisa masuk sekolah yang dikari melalui jalur prestasi ini. Amin. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe channel ini. Nah, disko!